tapi pas udah tenang baru ya kan jadi kita kurang-kurangin lah itu kurang-kurangin apa, membuat anak merasa bersalah, membuat anak merasa berdosa karena dia hanya akan tumbuh kalau apa percaya dirinya ada jadi percaya diri anak ini bahan bakar membuat anak kita bisa maju ya itu ya bu satu menit lagi zuhur ini bu mau dilanjutin atau gimana nih sampai jam 1 oke yang kedua, tadi itu hanya ya yang kedua adalah others ya, orang lain ya others gimana kenapa perlu others itu lawannya others itu kalau tadi itu humble barriernya namanya power kalau others ini barriernya namanya egoism egois ayo deh kita ngaku aja deh sama diri kita termasuk yang lagi ngomong nih orangnya egois dan itu ada pada diri setiap orang ya buktinya egois apa bu kita selalu merasa diri kita paling penting kan lagi foto bareng-bareng foto siapa yang duluan dicari yuk kita dong malah lucu nyari foto orang lain eh kamu ada gitu lucu ya kita nyari diri kita aduh aku keliatan gemuknya disini gitu oh salah enggo nih ulangin-ulangin gitu ya egois ke anak-anak juga gitu seringkali kita ke mereka gitu kan ngomongin apa tentang kita mama nih mama nih ayah nih kamu bisa kayak gitu karena mama nih kalau mama gak gini kamu gak gitu dan seterusnya gitu kan pas lagi belajar atau apa mama dulu gak kayak gitu jadi membanding-bandingkan dengan kita dan menganggap semua yang ada pada dia itu adalah karena kita jadi anak gak merasa ada dan dia pasti makin jauh dari kita karena menganggap yaudah mama aja semua gitu berapa banyak kemudian anak gak mau sekolah akhirnya gara-gara kayak gitu udah mama aja yang sekolah sana ada yang ngomong kayak gitu karena menganggap apa keinginan sekolah itu dari orang tuanya bukan dari si anaknya gitu ada yang kayak gitu kita yang bingung kan ketika anak udah remaja dia ngelawan kayak gitu ya saya alhamdulillah waktu itu yang ngikut aja kalau sekolah masih jalan aja terus gitu tapi teman-teman saya juga ada juga yang akhirnya berhenti sekolah gara-gara gak klop sama orang tuanya gitu na'udzubillah minjalik jangan sampai terjadi gimana caranya supaya kita bisa apa namanya hadir tuh setelah humble tadi ya terus ada others tadi itu yang perlu kita lakukan adalah empati tadi untuk humble apa ada listening ada understanding kemudian apa berikutnya respect supaya others ini hadir juga di rumah kita maka mulailah belajar ber empati apa itu empati kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain misalnya anak kita nih kita plus minus ini bisa nebak aduh anak saya kalau lagi kayak gini kira-kira dia lagi ngerasain apa ya ke pasangan kita juga kayak gitu ke siapa aja empati ini yang kemudian menjadi apa tadi pengikat hubungan yang kuat itu maka orang akan bilang kalau kita empati sama temen kita temen kita akan bilang wah dia itu orangnya pengertian ya anak kita juga gitu wah mama itu orangnya pengertian karena apa kita empati sama dia yang terjadi selama ini gak kayak gitu miris bu ini saya ungkap tuh di sekolah anak saya ngomong sama wali murid karena pas jemput itu saya kan langsung ketemu bersama mereka jemput sekolah pulang jam setengah dua di parkiran pada jemput ada yang pakai motor ada yang pakai mobil gak sedikit tuh anak baru keluar dari sekolah bawa tas ini yang jemput anak SD SD itu tasnya berat banget ya kan kelas tiga kelas dua kelas dua aja udah lebih dari 6 kilo tasnya ya kan bisa kebayang bangun pagi langsung siap-siap belum lagi kita ngebahas tentang suasana bangun paginya ya yang tidak sedikit bangun pagi itu juga dengan suasana yang horror kan bangun kayak kebo aja jam setengah nih jam setengah telat mulu mau jadi apa sih kamu jadi gembel itu versi lebah ibu tapi ada kayak gitu orang tua itu ada ada ini nanti ada bab sendiri bu kita bahas tentang kata-kata itu nantilah lain lain waktu ibu tuh kata-katanya sakti sakti jadi saya bilang nih saya ada kelas hipnoparenting ya saya mau kasih tau ke ibu-ibu bahwa ibu gak perlu belajar hipnoparenting ibu-ibu sudah bisa mau tau hasil hipnotis ibu-ibu ya lihat anak kita sekarang ya itu dia tapi maksudnya kenapa kita perlu belajar hipnoparenting supaya kita tau oh ini gak boleh oh ini perlu gitu nah iya karena kita penghipnotis yang hebat maka ilmunya perlu ditata gitu kapan ngomong ini kapan ini kapan ini empati tadi itu gitu contohnya ya yang saya bilang di sekolah tadi itu pas jemput anak gak sedikit tuh orang tua itu di luar tuh kan anak baru keluar dari kelas pake sepatu ngobrol sama temennya tasnya berat tapi ini mumpung kalau yang ini lagi hujan kalau biasanya panas juga kan di luaran itu kan gak sedikit tuh orang tua teriak-teriak panggil anak panggil anaknya ada yang anaknya masih di lantai dua tuh diteriakin dari paura gitu cepetan tinggal nih tinggal nih ada yang kayak gitu anaknya turun tangga dan seterusnya udah sampe belum juga sampe rumah udah masih di motor atau di mobil itu langsung apa yang dilakukan interview ke anak tadi belajar apa ada PR lah ya nanti di rumah jangan main dulu kerjain dulu PRnya baru boleh main ini versi yang ini bu tapi bu yang pertanyaan begitu boleh tapi jangan setiap hari gitu iya perhatian itu pun kalau terlalu kan jadi akhirnya jadi posesif kan iya gitu jangan posesif sama anak-anak gitu iya ada makanya proporsional itu yang penting iya kan udah digituin anak tuh capek aduh gitu kita tuh pengen nangis kalau ngebayangin aktivitas mereka di sekolah bisa 6 jam 7 jam ada yang 8 jam kan kalau yang full day full day itu iya kita kebayang tuh capeknya kayak gimana di dalam kendaraan aja udah dicecar begitu seakan otak dia gak pernah kita kasih istirahat dan seterusnya belum lagi sampai rumah ya kan sampai rumah dia buka sepatu dia tasnya diletakin baru aja ngeletakin tas itu udah diomelin eh tau gak tempat tas gimana ya sepatu taruh disitu kayak gak tau aturan aja abis tuh anaknya rebahan udah langsung rebahan aja kan tiba di dulu makan gitu loh tidur-tidur aja gitu coba 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 deh kita kita berempati gitu loh ini anak capek masa kita gak kasih waktu dia istirahat bentar aja iya kan iya gak jarang tuh di mobil juga udah langsung tepar kan gitu iya langsung udah capek iya tau semua juga kan dari awal kita bahas itu kita punya maksud baik sama kita iya 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 coba gini aja deh kalau cara berempatinnya simpelnya kayak gini aja bu ibu bayangin ibu abis beraktifitas 6 jam deh gak usah 8 jam 6 jam tiba-tiba ibu sampai rumah ngelepas sendal ibu duduk terus ada suaminya datang eh udah duduk aja lapar nih gitu lapar masa oh gitu coba mau diapa itu suaminya ibu bayangin ibu bayangin ibu bayangin level 3 jam ibu bayangin ibu bayangin sederhananya bu parenting itu kalau buat saya gak usah terlalu banyak teori parenting itu gak usah terlalu banyak teori kalau menurut saya yang penting apa ngecek aja perasaan anak kita kira-kira kalau gue digituin enak gak ya iya kalau misalnya saya yang dibegitukan enak gak saya mau gak dibegitukan ini itu persoalan kebiasaan kan jadi tindakan yang sering diulang-ulang menjadi kebiasaan nah sekarang kan kebiasaan kita ini yang kemudian sudah terjadi begitu untuk kemudian merubahnya kan gak langsung kayak membalik kelapak tangan tahapan pertamanya adalah sadar dulu itu pas aduh kelepasan menyesal minimal udah kayak gitu aja udah bagus banget loh nah kemudian merubahnya kemudian merubahnya masih